Guys, kali ini kita bakal bahas kisah yang bikin terharu, tapi juga menginspirasi dari 5 bocah miskin yang jadi pesepak bola top dunia. Nah, kalian pasti udah tau deh, pesepak bola itu duitnya gak main-main. Tapi, ternyata, gak semua pesepak bola terkenal itu lahir dari keluarga kaya. Pertama, ada Luis Suarez, striker garang dari Barcelona. Dulu dia bermain tanpa sepatu, guys. Ayahnya cuma jadi porter dan harus ngebiayain Suarez sama enam saudaranya. Luar biasa ya perjuangan papanya. Terus, Cristiano Ronaldo, si mega bintang dari Portugal. Cristiano Ronaldo lahir di sudut jalan ruada Quinta Falcao, Santo Antonico, Fucal, Portugal. Wilayah tersebut bisa dibilang menjadi tempat tinggal kalangan menengah ke bawah warga Fucal. Bahkan, Ronaldo pernah melempar gurunya dengan kursi karena menghina pekerjaan ayahnya dan menyebutnya miskin. Kali ini Victor Moses. Hidupnya tragis banget, guys. Dia sampai harus lari dari perang di Nigeria, loh. Tapi sekarang, dia jadi pemain keren dan hebat di Chelsea. Jangan lupa juga Angel Di Maria, bocah dari Argentina. Dia dulu harus kerja tambang demi ekonomi keluarganya. Tapi, berkat kegigihan dan skill, sekarang dia bintang di lapangan hijau. Yang terakhir, Gabriel Jesus. Ibunda Yesus, Vera Lucia Diniz de Jesus. Mengaku membesarkan Jesus dan empat saudaranya sendirian karena suaminya kabur bersama perempuan lain. Namun pengorbanan sang ibu tidak sia-sia. Kini, Gabriel Jesus menjadi bintang yang cukup bersinar di dunia sepak bola profesional. Hebat, ya? Jadi, cerita lima bocah ini benar-benar ngebuktikan bahwa siapapun bisa jadi besar, asal punya mimpi dan kerja keras. Makanya, jangan pernah nyerah, guys. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. We love you.